Yarsi berada di lokasi strategis yang dilewati oleh jalur busway koridor 2 dan 3, sehingga mudah dicapai dari berbagai arah. Yarsi mempunyai ruang kuliah amfiteater, dengan fasilitas yang membuat mahasiswa nyaman dalam mengikuti perkuliahan. Staff pengajar lulusan S2 dan S3 dari Universitas Terkemuka dari dalam dan luar negeri. Di lingkungan kampus ada fasilitas hotspot dan internet 24 jam dengan kecepatan tinggi tanpa dipungut biaya, jadi mahasiswa bisa mengakses informasi secara cepat. Kami memiliki perpustakaan cetak dan digital yang sangat lengkap, sehingga mahasiswa selalu update dengan perkembangan ilmu terbaru. Yarsi memiliki fakultas Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi, Akuntansi, Manajemen, Ilmu Hukum, Teknik Informatika, Psikologi, dan Ilmu Perpustakaan. Yarsi memiliki fasilitas pendukung yang sangat modern, sehingga para calon dokter bisa mempelajari berbagai hal seperti dalam kenyataan yang sebenarnya. Kami memiliki tujuan untuk menciptakan dokter muslim yang kompeten dan profesional. Fakultas Kedokteran kami tidak hanya menerapkan kompetensi inti nasional dari pemerintah, tapi juga menambahkan dua kompetensi lain dalam kurikulumnya, yaitu pemecah masalah dan dokter muslim. Dua kompetensi tambahan ini penting agar nantinya para dokter tidak hanya faham dalam pengetahuan, tapi juga dibekali bekal agama dalam pemecahan masalah sehari-hari dalam pelayanan mereka kepada negara dan masyarakat. Jadi, semua kompetensi ditinjau dari sudut pandang Islam. Di Yarsi, mahasiswa akan dipersiapkan tidak hanya unggul di dalam negeri, tapi juga bisa bersaing secara global. Karena kami sudah mempersiapkan menghadapi MEA dengan membuat kerjasama riset dengan universitas ternama di luar negeri, memberikan beasiswa, melakukan program pertukaran pelajar dengan universitas di luar negeri, dan tentu saja memasukkannya di dalam program perkuliahan. Untuk mendukung perkuliahan, kami memiliki laboratorium modern di dalam setiap fakultas. Dengan laboratorium terpadu yang kami miliki, kami bisa melakukan berbagai penelitian yang bertujuan memberikan kontribusi nyata di bidang ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah. Pada pagi hari ini terlihat semuanya sudah hadir ya, sudah rame memenuhi ruangan Zoom ini. Boleh sebelum kita mulai, agar masing-masing mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kemudian yang sudah siap boleh untuk kerjasamanya on camera, sehingga kegiatan ini bisa terlihat lebih ramai dengan antusias dari seluruh peserta yang hadir. Baik, terima kasih. Oke, yang tampil di Zoom ini. Ya, untuk memastikan bahwa seluruh peserta sudah siap untuk mengikuti seminar nasional kita, boleh kerjasamanya untuk menuliskan kata siap di kolom chat. Katakan siap, siap, siap. Kalau sudah terlihat siap semuanya, acara akan saya mulai. Oke, baik. Wow, sudah siap, ready. Siap, 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 siap. Oke, baik. Wow, saya kira semuanya sudah terlihat sangat siap di pagi hari ini. Oke, terima kasih. Bismillah, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa senang dan bahagia yang luar biasa pada pagi hari ini. Saya bisa hadir dan tampil di depan orang-orang yang sangat luar biasa, penuh semangat, dan terpilih untuk mengikuti kegiatan seminar nasional Basic and Applied Science Conference tahun 2022 ini. Yang saya, yang terhormat, Bapak Insinyur Arifin Rudianto, selaku deputi bidang kemaritiman dan sumber daya alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bapak Nas RI, yang sekaligus mewakili Bapak Menteri PPN atau Kepala Bapak Nas RI, Bapak Insinyur Haji Sunarso Manorfa, selamat datang Bapak Arifin. Yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Jurnalis Udin, PAK, selaku Ketua Yayasan Yarsi, selamat bergabung Prof. Yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal PSD, selaku Rektor Universitas Yarsi, selamat bergabung Prof. Lalu yang saya hormati, Bapak Profesor Chandra Yoga Adhitama, selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi, yang saya banggakan para dekan seluruh fakultas Universitas Yarsi beserta jajarannya, dan yang sangat saya cintai, para seluruh peserta Seminar Nasional Basic and Applied Science Conference 2022. Selamat bergabung, sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh hadirin di dalam acara ini. Izinkan saya, Iman Dwi Al-Munandar, selaku MC pada kegiatan pagi hari ini, saya akan membacakan randon acara kita terlebih dahulu. Pertama akan dimulai dengan pembukaan, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan laporan kegiatan nasional, dan diseminasi hasil riset Basic and Applied Science 2022, kemudian dilanjutkan dengan sambutan, lalu dilanjutkan dengan acara inti kita, yaitu Seminar Nasional. Boleh kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat limpahan serta rahmatnya lah kita pada pagi hari ini, tepat pada hari Sabtu 26 Maret 2022, kita semuanya diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan yang sangat luar biasa, penuh dengan manfaat dan berkah ini, yaitu dalam kegiatan Seminar Nasional Basic and Applied Science Conference 2021. Selamat serta salam, tidak lupa pula kita panjatkan kepada Rasul kita, Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu para peserta yang saya banggakan, Alhamdulillah pada kegiatan pagi hari ini, seluruh peserta tidak hanya hadir dari daerah Jabodetabek, melainkan juga hadir dari luaran sana, dari Sumatera ada, kemudian hadir juga teman-teman kita dari wilayah Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, sehingga sangat bervariasi sekali, sehingga membuat suasana kegiatan pada pagi hari ini menjadi sangat meriah dan menyejukkan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, marilah kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalas. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, dipersilakan untuk mengambil posisi sempurna. Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas Iman, atas kesempatannya. Terima kasih. 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 Prof. Terima kasih. 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 Klinik ya, Fakultas Dokteran Universitas Indonesia dan seterusnya kepada yang terhormat Bapak Prof. Yunalis Udin PAK, beliau adalah founder dan juga Ketua Pengurus IRC yang selalu sangat aktif mendukung kegiatan kita dan akademik di universitas dan kepada para wakil rektor yang lengkap hadir dan juga pada Prof. Chandra Yoga, Direktur Sekolah Pasir Sariana dan tadi Ibu Ndaru yang bersama kita dan juga Bapak dan Ibu para tamu-tamu kita pembicara dari dalam IRC dan dari luar IRC yang telah hadir yang sudah mendatar adalah sekitar 300-an orang dengan komposisi sebagian adalah menyampaikan hasil-hasil penelitian untuk menjadi bahan pengembangan keilmuan tapi juga bisa menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan dan untuk itu kita bersyukur Bapak Insinyur Arifin Rudianto Master of Science PhD hadir berhormat kita karena Bapak Penas adalah gudang yang menghimpun berbagai masukan untuk dipakai dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi program-program yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat banyak Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati kita bersyukur bahwa Allah SWT mengizinkan kita bertemu untuk kedua kali dalam forum ini yaitu Basic and Applied Science Conference yang mencoba mengkombinasikan bahwa pengembangan ilmu itu penting itu adalah jantung dari pemikiran tinggi tapi kalau pengembangan ilmu tidak dialirkan kepada kemanfaatan baik kemanfaatan dalam memperbaiki perencanaan berdasarkan Evident-Based Policy Formulation ataupun yang tidak kalah penting untuk kita tidak berada di menara gading saja jadi bagaimana ilmu-ilmu teknik-teknik baru kemudian sistem-sistem baru bentuk-bentuk intervensi baru yang dikembangkan diujikan dan dibuktikan efektif efisien itu bisa kita tularkan ke berbagai komponen masyarakat yang membutuhkan termasuk pemerintah daerah sampai kepada 75 ribu desa dikurang di Indonesia Pak Arifin yang kami hormati kami di ARC punya banyak pusat Pak Arifin dan mengembangkan penelitian-penelitian karena itu wakil rektor kita untuk penelitian itu sendiri tapi kita juga punya wakil rektor khusus untuk mengakomodir dinamika pengabdian masyarakat ya berarti semua dosen kita itu wajib meneliti dan wajib melakukan pengabdian dan kami banyak bermain di tingkat desa di grassroot salah satu Pak Arifin yang kami beluti sekarang adalah stunting jadi ARC bersama 288 konsorsium peluang tinggi yang dibangun oleh forum rektor Indonesia saya kebetulan menjadi ketua Pogja Kesehatan dan Kefarmasian itu membantu 380 380 pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar percepatan penelitian itu bisa kita capai nah sejalan dengan ini kami juga sedang melakukan peringatan hari TB dunia karena kita tahu TB ini ternyata diam-diam menjadi penyebab yang membuat wajah Indonesia itu tidak seramah sebagai Presiden G20 karena kita dulu kita nomor 5 TB dunia naik ke nomor 4 sekarang nomor 3 dan diragukan dan dicemaskan jangan-jangan kita nanti bisa mencapai sampai kepada nomor 2 kalau itu jadi berarti upaya-upaya kita untuk menurunkan maafin ini ada gangguan di luar ini jadi upaya kita untuk merulungkan TB ini menjadi sia-sia jadi karena itulah Yarsi siap berkolaborasi dengan Pak Penas dengan berbagai kementerian dan lembaga dan juga dengan berbagai universitas lain di dalam maupun di luar negeri agar tadi semua potensi penelitian bisa dipikirkan menjadi bahan pengembangan ilmu tapi yang tidak kalah penting menjadi basis untuk policy formulation dan programming yang tentu ini dikoordinasikan oleh Bapak Penas karena itu kami mengundang secara usul Bapak Menteri dan Wakili Lepa Rudi kepada Pak Tuku Faisal kami ucapkan terima kasih banyak kami selama ini merasa dapat pendampingan dukungan yang luar biasa dari Direkturat Bapak dan Dijendik Tiristek dan kami siap untuk melakukan berbagai hal karena kami punya pusat genomik pusat stem cell kami punya juga pusat herbal pusat halal yang saat ini sedang diakertasi oleh Kementerian Agama Insya Allah akan menjadi pelaku dalam memberikan sertifikasi halal di Indonesia tapi juga kita punya sebuah pusat yang agak unik yaitu bagaimana longevity bagaimana umur yang lebih ideal tanpa deraan dari penyakit itu bisa di studi dengan melihat telomer sebuah indikasi kalau telomernya masih panjang berarti umurnya bisa lebih lama tapi kalau telomernya memendek karena berbagai oksidatif stres berbagai hal-hal yang mengganggu telomer tadi maka bisa diperkirakan umurnya menjadi lebih pendek jadi profi analis sangat yakin bahwa umur manusia itu sebetulnya bisa panjang tinggal lagi rahasia alam dan rahasia Allah aja yang harus kita gali bagaimana secara bertahap manusia hidup lebih panjang lebih berkualitas dan lebih bermanfaat bagi diri keluarga masyarakat bangsa dan negara terima kasih penitia terima kasih para peserta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Prof. Fasri atas sambutannya sambutan berikutnya saya persilahkan kepada Bapak Prof. Dr. Jurnalis Udin PAK selaku Ketua Yayasan Yarsi kepada jurnalis saya persilahkan terima kasih Pak Iman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Rektor Universitas Yarsi yang telah mendengarakan event yang sangat penting ini jadi bagaimana basic sign dan applied sign itu dikombinasikan sehingga memasihkan satu produk yang bisa memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia baik dalam angka kesakitan angka dan lain-lainnya tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Fasri bahwa Yarsi itu tidak hanya memikirkan bagaimana basic sign itu jalan berkembang tapi bagaimana aplikasi dari basic sign itu salah satu sekarang yang menjadi concern dari Yaiyasa Jarsi itu adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan sel terhadap penyakit-penyakit yang ada di Indonesia salah satu sel itu adalah sel punca jadi kita tidak hanya punya pusat penelitian sel punca tapi kita sekarang ini dalam tahap bagaimana kita memproduksi sel punca dimikian rupa sehingga nanti bisa diaplikasikan untuk berbagai penyakit kita juga sudah punya rumah sakit umum sendiri rumah sakit tinggi sendiri sehingga kita punya lahan untuk mengembangkan itu dan ini tentu tidak mudah selain dari pakar-pakar yang diperlukan banyak juga anggaran itu cukup banyak diperlukan namun Yarsi-Yarsi bertekad betapapun besarnya anggaran yang diperlukan kita akan support semuanya itu dan mungkin kita akan bisa jadi model bagi keburan tinggi di Indonesia yang lain sehingga kita betul-betul mengaplikasikan basic science itu kita juga sekarang memikirkan bagaimana personalized medicine dikembangkan juga karena selama ini kita memberikan obat-obat kimia kepada pasien-pasien kita dan itu berdasarkan usia berat badan ya sama seperti kita beli ke meja ada small, medium, large extra large dan sebagainya ternyata di dalam prakteknya yang seperti itu sudah ketinggalan zaman karena setiap orang mempunyai ciri-ciri khasnya sendiri dan olehkan itu memerlukan obat yang sesuai dengan dirinya sendiri itu sebabnya maka sekarang kita kembangkan pusat riset genomik dan dari situ kita nanti bisa mengetahui orang-orang tertentu itu mempunyai obat yang cocok dengan dia apa sehingga sehingga betul-betul obat itu menangguh lagi sesuai dengan kebutuhan fisik dan fisik seorang itu ini juga sudah kita jalankan dan insya Allah itu akan diterapkan di rumah sakit Yarsi dan semoga ini juga menjadi daya tarif bagi kawan-kawan yang lain kita siap untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain baik dari Bapak Penas seperti yang bilang Prof. Fasli tapi juga penggunaan tinggi lain yang ada di Indonesia kita siap untuk bekerjasama baik untuk dalam negeri 52 negeri semoga semuanya ini menjadi amat soleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof. Yurnalis atas sambutannya baiklah Bapak Ibu semuanya dengan diberikannya sambutan tadi akhirnya tibalah kita untuk menuju pada acara yang kita tunggu-tunggu yaitu Seminar Nasional Basic and Applied Science Conference tahun 2022 boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kita semuanya baik Bapak Ibu tentunya dalam kegiatan seminar ini saya tidak sendirian melainkan akan ditemani oleh seorang moderator namun sebelum kita menuju pada kegiatan tersebut saya mau mengajak kepada seluruh hadirin untuk kita mengambil dokumentasi bersama pada pagi hari ini agar kegiatan kita dapat terdokumentasikan dengan baik dan menjadi kenang-kenangan yang sangat indah di kegiatan berikutnya yuk boleh untuk seluruh hadirin agar bisa on camera sehingga bisa terambil gambarnya dengan baik oke baik saya mulai dengan slide pertama silahkan untuk ambil senyum yang bahagia pada pagi hari ini yuk operator apakah sudah siap untuk mengambil foto siap mas oke sudah siap oke slide pertama 3 2 1 kemudian slide kedua 3 2 1 kemudian slide ketiga oke baik slide berikutnya akan diambil secara otomatis oleh operator terima kasih kepada semuanya yang sudah berkenan untuk on camera semoga tetap on camera ya agar tetap rame kegiatan seminar kita pada pagi hari ini baiklah bapak ibu siapakah moderator kita yang akan mendampingi kegiatan seminar ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu boleh untuk ditampilkan sisinya ya beliau adalah ibu dokter insinyur ferni yulian yuliati ismail mm msi selaku dosen program studi manajemen fakultas ekonomi dan bisnis universitas CRC beliau juga aktif di media sosial ya bapak ibu boleh untuk add to instagram dan facebooknya di fermi ismail next kemudian jenjang pendidikan beliau S1 menempuh S1 di sosial ekonomi institut pertanian bogor mungkin disini ada peserta research juga mungkin yang dari IPB ya boleh bertemu dengan alumni kemudian melanjutkan studi S2 disini melanjutkan S2 magister sains psikologi industri dan organisasi di universitas indonesia kemudian melanjutkan program doktoralnya di ilmu manajemen universitas brawijaya kemudian beliau juga aktif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi mulai dari ya ini pengalaman kerjanya beliau pernah menjabat sebagai dekan fakultas ekonomi dan bisnis di universitas Yarsi tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 kemudian pernah menjadi wakil dekan konsultan pengembangan investasi di daerah Kemenifes atau BKPM kemudian asisten manajer operasional kontak mutual harian umum republika lalu pernah menjadi konsultan amdal dan studir kelayakan PT Harta Insan Mulia baiklah Bapak Ibu semuanya tentu agar lebih dekat perkenalannya langsung saja saya hadirkan sosok Ibu Fernie Ismail halo Ibu Fernie masih ke mute Ibu boleh di unmute terlebih dahulu ya semoga pagi ya pagi Ibu Fernie bagaimana kabarnya Ibu Alhamdulillah baik semoga selamat baik oke sepertinya Ibu Fernie sudah siap untuk memandu kegiatan seminar nasional ini acara berikutnya saya persilah saya serahkan kepada Ibu Fernie Ismail kepada Ibu Fernie saya persilahkan baik baik terima kasih Mas Iman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Allah Ya Alhamdulillah segala puji bagi Allah kita panjatkan pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di ruang virtual ini pagi ini kita berkesempatan untuk mendengarkan keynote speaker dari keynote speaker dari Bapak Arifin Rudianto kita akan membahas mengenai SDG atau Sustainable Development Goals atau yang bisa kita sebut juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang akan kita raih dalam waktu sampai nanti tahun mendatang nah sesuai dengan peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 maka Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional ini adalah kelembagaan yang diseng roadmap terhadap SDGs ini kita selaku dan ini merupakan komitmen dari pemerintah untuk melaksanakan SDGs ini dengan target capaian di 2030 dan ini juga sangat didukung dan diperlukan adanya kontribusi dari berbagai stakeholder berbagai pihak yang akan terlibat dalam kegiatan ini termasuk kita diperburuan tinggi karena sebelumnya kita akan mengenal dulu ini Pak Arifin Rudianto ya mungkin bisa ditampilkan CV-nya untuk Pak Arifin ya Pak Arifin Rudianto Bapak Insinyur Arifin Rudianto MSG PhD jadi ini Pak Arifin ini kita satu alma mater di IPB Pak Arifin karena Pak Arifin ini berkuliah di IPB S1-nya kemudian S2 dan S3-nya S2-nya di University of Newcastle dan S3-nya di University of Kolom Australia dan saat ini Pak Arifin Rudianto ini dijabat sebagai Reputin Bidang Pemerintiman dan Sumber Daya Alam di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional kita bersyukur pada hari ini kita berkesempatan mendengarkan mendapatkan insight juga mendapatkan pencerahan mengenai apa pilar-pilar yang akan dikembangkan untuk SDGs di Indonesia sehingga kita bisa berkontribusi di kalangan perguruan tinggi sesuai dengan aktivitas kita di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat selamat bergabung Pak Arifin mungkin masih di mute selamat pagi Mbak Berni apa kabar hari ini Pak Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya Pak siap siap dalam 20 menit ke depan mendengarkan pencerahan dari Pak Arifin mengenai pilar-pilar SDGs yang akan dikembangkan di Indonesia sehingga kita bisa mensinerjikan aktivitas di kita sebagai apa namanya akademisi perguruan tinggi dengan aktivitas kita di pendidikan penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan hormat kami persilahkan Pak Arifin untuk memberikan paparan silahkan terima kasih Mbak Berni Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati guru dan senior saya Bapak Profesor Dr. Fasri Jalal SD Rektor Universitas Yarsi yang terhormat seluruh jajaran sekretas akademiknya Universitas Yarsi seluruh peserta webinar dan hadirin sekalian sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dan salam dari Bapak Soeharto Mono Arfa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapak Nas seawalnya beliau sendiri yang akan hadir dalam memberikan sambutan hari ini karena ada acara bersama Bapak Presiden kemarin dan hari ini setelah beliau menugaskan saya selaku Ketua Tim Pelaksana Nasional SDGs untuk memberikan sambutan pada hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan disyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga hari ini kita masih diberikan nekmat sehat dan bisa bersilaturahmi pada seminar nasional dan diseminasi hasil penelitian dari Universitas Jaksi yang untuk Second Basic and Applied Science Conference BASJ 2002 dengan tema Road to SDGs and G20 Presidensi Through Tech Innovation Community Services Biomedical and Social Sciences Research kami sangat panggifrasi acara hari ini hadirin yang saya hormati Indonesia sudah menetapkan visi Indonesia 2045 yaitu menjadi negara berpendapatan tinggi dan ekonomi terbesar kelima dunia Indonesia juga diharapkan mampu mencapai PDB per kapita sebesar 23.199 USD sehingga bisa keluar dari middle income trade nah pertumbuhan ekonomi yang diperlukan adalah rata-rata sebesar 5,7% sehingga kita bisa masuk dalam peringkat kelima sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia nah untuk mencapai visi dan tujuan yang mulia tersebut tentu tidaklah mudah kita dituntut untuk menyiapkan SDM yang berkualitas meningkatkan produktivitas yang tinggi juga menguasai teknologi modern untuk peningkatan efisiensi dan percepatan pembangunan ekonomi termasuk juga teknologi kesehatan teknologi di bidang pedokteran kerja keras kita untuk mencapai visi 2045 semakin menghadapi tantangan-tantangan yang cukup berat ketika pandemi COVID-19 ini melanda seluruh bangsa-bangsa tidak terkecuali Indonesia juga nah dari hasil peringkatan kami pasca pandemi ini dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap sebelum tahun 2045 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% tentu dibutuhkan percepatan transformasi ekonomi sehingga pendapatan per kapita Indonesia tidak disalib oleh negara tetangga kita seperti Filipina dan Vietnam misalnya salah satu upaya untuk memberikan landasan pokok menuju visi ekonomi dan visi Indonesia 2045 adalah percepatan transformasi ekonomi dan transformasi ekonomi menjadikan SDG menggunakan SDG sebagai instrumen utamanya pemerintah telah menatapkan 6 strategi dalam transformasi ekonomi yaitu yang pertama SDM berdaya saing yang kedua produktivitas sektor-sektor ekonomi yang ketiga ekonomi hijau yang keempat transformasi digital yang kelima integrasi ekonomi domestik dan yang keenam pemindahan itu kota negara keenam strategi tersebut selaras dengan pencapaian semua tujuan 17 goal dari SDG sampai tahun 2030 nanti dengan demikian pencapaian target SDG 2030 akan memberikan landasan yang kokoh menuju Indonesia Maju di tahun 2045 Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati upaya mencapai target SDG 2030 juga tidak semudah membalikkan telapak tangan dibutuhkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mendanai pemulihan pembangunan pelanjutkan sampai tahun 2030 dari hasil laporan peta jalan SDG merujuk 2030 yang kami susun kebutuhan pendanaan untuk mencapai SDG kurang lebih sebesar 67.000 triliun rupiah angka ini masih menyisakan kebutuhan pendanaan yang harus dipenuhi sebesar 14.000 triliun rupiah oleh karenanya sangat diharapkan komitmen semua pihak untuk bersama-sama potong royong bahu-membahu dalam mewujudkan SDGs 2030 ini selanjutnya berdasarkan komunikasi 20 Indonesia tahun 2022 pemulihan ekonomi global terus berlanjut namun gelombang baru infeksi COVID-19 dan munculnya varian baru mempengaruhi laju pemulihan ekonomi yang sebagian terhambat karena akses pengiriman dan pengelahan pelaksanaan vaksinasi yang tidak merata untuk itu perlu upaya bersama untuk terus memperkuat ketahanan rantai pasokan global selain itu hasil G20 tersebut akan berupaya untuk terus menggunakan semua alat dan kebijakan yang tersedia untuk mengatasi dampak dari pandemi komitmen tersebut termasuk pada upaya untuk memajukan agenda berwawasan ke depan yang ditetapkan dalam rencana aksi G20 dan memajukan agenda 2030 agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutkan sehingga dapat kita capai pembangunan global yang lebih kuat lebih hijau dan lebih seimpat Indonesia akan fokus pada tiga pelar utama untuk presidensi G20 tahun 2022 yaitu arsitektur kesehatan global transisi energi berlanjutan dan transformasi digital sehingga kesehatan ini menjadi salah satu pilar yang sangat kita jaga melalui tiga pelar utama ini Indonesia akan terus memimpin dan memastikan akses yang adil terhadap vaksin COVID-19 mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ineklusif melalui partisipasi UMKM dan ekonomi digital ini strategi yang kita jalankan kami juga mendorong agar para peneliti dan dari seluruh negara G20 untuk berkumpul dan membahas keilmuan dalam forum Science20 yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan global kegiatan G20 tidak berjalan sendirian para ilmuwan dilibatkan untuk memberikan basis saintifik bagi perumusan kebijakan G20 baik pada tahap walking group maupun pada tahap ministerial meeting Indonesia akan fokus pada dua isu utama yang ada yaitu kesehatan dan perubahan iklim pelaksanaan SDGs telah memasuki decade of action dikade aksi yang menitik beratkan pada pentingnya kolaborasi multi pihak dalam pencapaian SDGs keterlibatan perkuluan tinggi dalam pelaksanaan SDGs harus saling menguntungkan dan memberi manfaat bersama SDGs dapat membantu perkuluan tinggi di Indonesia dalam menciptakan kebutuhan pengembangan program dan layanan pendidikan yang terkait dengan SDGs Bapak Ibu yang kami hormati peran strategis perkuluan tinggi dalam percepatan pencapaian SDGs dapat dilakukan melalui tridharma perkuluan tinggi yaitu yang pertama di bidang pendidikan pengajaran perkuluan tinggi dapat melakukan pengarus utama SDGs dalam proses pendidikan dan pengajaran salah satu contohnya adalah Universitas Pajajaran sudah ada satu semester satu mata pelajaran khusus satu semester tentang SDGs sehingga semua masjidus tahu apa itu SDGs bagaimana melaksanakan SDGs dan apa untungnya melaksanakan SDGs yang kedua di bidang penelitian riset pendidikan tinggi diharapkan dapat mengembangkan riset antar bisipin keilmuan terkait dengan goal atau tujuan dalam SDGs melalui berbagai inovasi untuk mencari solusi serta membuat analisis dan menyusun kebijakan berbasis bukti policy riset yang kami harapkan yang ketiga di bidang pengabdian masyarakat pergeruan tinggi dapat berperan sebagai fasilitator dan katalisator pelaksanaan SDGs untuk mendorong keterlibatan publik membangun kapasitas lokal setelah meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pelaksanakan SDGs model dan fokus pengembangan SDGs Center SDGs Network serta mendukung pendirian SDGs Center dan SDGs Network terutama di daerah-daerah yang belum memiliki dan bahkan membuka kemungkinan menginisiasi pendirian program sudi SDGs yang terhormat para hadirin sekalian akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Yarsi semoga kegiatan hari ini dapat menjadi ajang saling berbagi ketahuan pembelajaran dan menghasilkan solusi bersama untuk pembangunan berkelanjutan di negeri tercinta tetap sehat senyum dan semangat bila hai taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas peperan Pak Ariefing Budianto kita dapat penerbangan dan insight untuk strategi-strategi yang berkaitan dengan SDGs ini sehingga kita sudah bisa mulai menetapkan langkah kita khususnya di kalangan perguruan tinggi untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian sasaran SDGs ini kami cukupkan untuk atau ada mungkin yang ingin disampaikan oleh peserta atau di apa namanya ditanyakan untuk paparan mengenai SDGs ini baik kalau mungkin kita lanjutkan dulu dengan paparan berikutnya yang akan memaparkan juga ini ya khusus mengenai eh khusus mengenai bagaimana penjelasan pilar-pilar yang berkaitan dengan eh sasaran kesehatan ya untuk SDGs ini nah pada kesempatan kali ini eh kita akan mendengarkan paparan dari narasumber berikutnya ini yang berikutnya ini kita akan mendengarkan mengenai kontribusi penelitian Universitas dan skema pendanaan penelitian daerah kampus merdeka yang mencapai sasaran kesehatan kita siapa dengan Prof Tengku Faisal Fatani Assalamualaikum selamat pagi Prof Tengku Faisal sepertinya Prof Tengku Faisal belum hadir Ibu oke belum hadir mungkin gimana kalau kita mendiskusikan dulu beberapa hal atau kita lanjutkan dulu dengan Prof Amin Assalamualaikum selamat pagi Prof Amin Assalamualaikum 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 Selamat pagi Assalamualaikum Apa kabar Prof Alhamdulillah Sehat semuanya saya akan menikmati dulu dengan paparan dari Prof Amin yang berkaitan dengan masa depan ekosistem penelitian Indonesia pasca COVID-19 ini dalam bidang biomedis dalam mencapai sasaran SDGs terima kasih ini Prof sudah bergabung dalam seminar ini mungkin kita bisa berkenalan dulu dengan Prof Amin bisa tolong dipampilkan untuk CV-nya Prof Amin karena Prof Amin ini nanti akan membicarakan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan riset ini wah kalau dibacakan ini mungkin cukup panjang ini Prof Amin jadi Prof Amin singkat aja yang kemarin saya kirim ke Pak Ahmad aja mungkin ditampilkan nanti bisa dilihat ya ini karena panjang sekali ini media nggak usah semuanya oke Prof Amin Subandrio ini ini nanti akan merupakan guru besar Departemen Mikrobiologi Klinik FKUI sampai sekarang dan kemudian sebelumnya juga sebagai Kepala Lembaga Biologi Molekular Ekman dan beberapa aktivitas beliau ini tampaknya cukup panjang untuk disampaikan satu persatu yang semuanya adalah menunjukkan kepakaran dan komitmen Prof Amin untuk melakukan aktivitas di bidangnya oke tanpa berlama-lama kami sangat dengan sangat hormat memohon kesediaan Prof Amin untuk memberikan kami pencerahan insight mengenai bidang-bidang penelitian yang berkaitan dengan SDGs ini kaitannya dengan kondisi yang kita alami sekarang di Indonesia untuk penanganan pasca COVID-19 silahkan Prof Amin terima kasih Ibu Fernie berapa sekalian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Bapak Rektor sahabat saya Prof Fasli Jalal yang saya hormati Prof Jurnalisuddin Ketua Yayasan Siasi Bapak Arifin terima kasih sudah membahas mengenai SDG dengan jelas sehingga memudahkan saya untuk masuk dan juga nanti mungkin Prof Tengku Faisal izinkan saya untuk share screen mudah-mudahan sudah terlihat oleh Ibu dan Pak sekalian jadi topik yang diberikan kepada saya ini judulnya memang dari beberapa komunikasi ada sedikit perbedaan tapi yang saya pakai adalah masa depan ekosistem penelitian biomedis khususnya ya dalam mencapai sasaran SDG dan presidensi G20 Indonesia kalau kita pelajari SDG sepilar-pilar-pilarnya dan juga prinsip dasarnya saya tidak akan membahas satu persatu karena tadi sudah diuraikan dengan sangat jelas oleh Bapak Arifin tapi intinya adalah semuanya itu terkait dengan manusia utamanya manusia sebagai fokus tentunya apakah itu pemengenan sosial dan sebagainya prinsip dasarnya juga nomor satu yang diperhatikan adalah manusia nah goalsnya juga demikian walaupun targetnya target utamanya adalah pengetahuan kemiskinan tetapi kalau kita lihat butir pertamanya indikator yang dipakai adalah pemengenan manusia atau human development yang meliputi pendidikan dan kesehatan saya tidak akan membahas mengenai pendidikannya tapi mungkin akan menyinggung kesehatan khususnya terkait dengan penelitian biomedik nah terkait dengan presidensi Indonesia di G20 kita kita harus bersama bahwa tema yang diangkat oleh Indonesia adalah recover together recover stronger nah itu menunjukkan semangat kita untuk bisa bangkit setelah pandemi ini apalagi ya pandemi COVID-19 ini kita harus cepat recover untuk menjadi lebih kuat tentunya nah kembali kalau kita lihat pilar-pilar yang ditampilkan dalam presidensi Indonesia untuk G20 ini jelas sekali bahwa sasaran utamanya ini adalah kesejahteraan manusia jika lagi saya tidak akan uraikan lagi saya akan konsentrasi ke substansi biomediknya ya oke nah ini juga itu priority issue tadi diselesai terakhir Bapak Arifin sudah menekankan ada tiga isu berita atau tiga pilar utama yaitu Global Health Architecture kemudian yang lainnya adalah Digital Transformation dan Sustainable Energy Transition jadi kita lihat bahwa kesehatan kembali menjadi fokus utama dari dari upaya-upaya kita semuanya nah saya masuk ke bidang kesehatan jadi kalau kita bicara Public Health maka terjadi perkembangan dari waktu ke waktu tapi walaupun ini merupakan perkembangan tidak berarti yang dulu terus hilang karena tetap ada jadi kita lihat kita bisa pelombongkan menjadi tiga tiga tantangan utama terkait dengan Public Health yaitu kondisi-kondisi penyakit kronik dan akut yang masih terus membayangi kita kemudian kita harus menerima kenyataan bahwa semakin banyak orang yang berusia lanjut ini juga karena keberhasilan mengendalikan atau memperbaiki situasi kesehatan sehingga usia harapan hidup menjadi lebih tinggi kemudian juga terjadi disparitas dari kesehatan ini juga kita sangat sadari di satu sisi teknologi modern yang sudah diperkenalkan tapi di sisi lain kita masih melihat masyarakat yang akses terhadap kesehatan yang masih terbatas saat ini kita sedang dihadapkan kepada emerging dan re-emerging infectious diseases emerging disease kita diharapkan kepada COVID-19 tetapi yang re-emerging seperti TB tadi pada pembukaan sudah disinggung TB masalah yang belum teratas Indonesia bahkan ranking Indonesia meningkat terus nah hal yang kelima terkait dengan kesehatan ini juga terkait antara kesehatan dengan ketahanan negara yaitu biodefense kalau kita baca berita-berita terakhir terkaitkan dengan perang yang terjadi saat ini antara dua negara terungkap bahwa ya ada informasi kita tidak tidak tahu benar atau tidak tapi diinformasikan bahwa ada upaya-upaya pengembangan atau pemanfaatan makhluk hidup untuk sebagai senjata ya ini tentu kita juga tidak bisa tidak harus ikut ikut serta mempersiapkan diri nah biacara mengenai biometik ya research biometik ya kalau kita mengajuk kepada OECD research biometik ini mencakup semua studi ya mempelajari penyakit-penyakit maupun kondisi yang spesifik baik itu fisik maupun mental ya mulai dari deteksi melihat penyebabnya kemudian pencegahannya pengobatannya dan sampai kepada rehabilitasi ya jadi kita lihat kalau bicara biometik sebenarnya bukan penelimu laboratorium saja tapi itu terkait keseluruhannya ya dari A sampai Z bahkan ya termasuk juga disitu adalah sampai pengembangan diagnostik ya pengembangan obat pengembangan alat kesehatan pendukung ya sampai misalnya contohnya sekarang ada penelitian mengembangkan alat untuk mendeteksi orang yang jatuh bahkan belum jatuh jadi akan jatuh pun itu sudah bisa deteksi dan sudah bisa di transmit dilaporkan kepada orang lain yang tidak berada di satu ruangan yang sama kemudian juga mempelajari beberapa berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit-penyakit pada manusia ya oke nah kalau kita akan melakukan riset biomedic orang banyak bertanya sebenarnya riset biomedic itu dimana saja ya tapi intinya adalah kalau kita lihat siklus ini mulai dari mempelajari populasi dan pasiennya ya karena pasien itu tidak tidak terlepas dari masalah di masyarakat di populasi baik yang langsung berkaitan dengan dia ataupun yang tidak langsung kemudian kita saat ini terus mempelajari masalah-masalah terkait dengan klinis klinis dan fenotyping secara molekuler pendekatan klinis pun sekarang sudah sangat dekat dengan basic science ya karena kita menggunakan teknik molekuler juga untuk penanganan klinis kemudian nah ini mungkin nanti akan saya bahas lebih banyak yaitu mengidentifikasi modifikasi modifikasi gen dan protein walaupun kita masih berhadapan dengan masalah etik dan sebagainya kemudian karakterisasi dari molekuler mekanism sekarang ini perkembangan penyakit itu dipelajari sampai tingkat molekuler sehingga kita bisa memahami semua penyakit tidak hanya penyakit genetik tapi juga penyakit penular infeksi itu juga dipelajari sampai tingkat molekuler nah berikutnya tentu kita harus mengembangkan kemampuan kita dalam diagnostik dan terapi nah ini semuanya akan kembali lagi ke pasien dan populasi jadi kalau kita lihat disini biomedical itu berawal dari manusia dan akan berhujung pada manusia lagi karena yang akan mendapatkan benefitnya adalah manusia itu sendiri oke saat ini kita sering membahas industrial 4.0 tapi untuk kesehatan sebutnya sudah beberapa tahun terakhir sudah didingungkan bahwa kita harus sudah mulai memperhatikan apa yang disebut sebagai health 5.0 jadi kalau kita lihat health 1.0 adalah masalah produksi kemudian produksi berbagai diagnostik produksi antibiotik dan sebagainya kita kita kenal misalnya antibiotik ditemukan di tahun 1950-an lagi yang 40-50 kemudian proses berikutnya health 2.0 adalah terkait dengan industrialisasi jadi banyak industri kesehatan yang bermunculan nah di health 3.0 mulai kita menerapkan otomasi dalam dalam penanganan kasus-kasus otomasi mulai dari masalah administrasinya sampai kepada penanganan klinis sekarang operasi itu bisa dilakukan oleh robot tentunya itu sudah dilakukan health 4.0 ini dikaitkan dengan digitalisasi dari pelayan kesehatan mulai dari bisnisnya sampai kepada juga pelayanan kesehatannya kita lihat misalnya foto ronsen misalnya sekarang langsung dilakukan digitalisasi sehingga pada detik yang tidak terlalu beda sudah muncul di screennya dokter di kamarnya kalau dulu kan harus di foto ronsen kemudian dicuci didevelop filmnya dan sebagainya baru dikirim ke kamar dokternya yang sekarang sudah dilakukan digitalisasi semuanya dilakukan secara digital nah yang yang digitalisasi tadi kan sudah disinggung salah satu pilar dari G20 juga adalah digitalisasi nah health 5.0 ini terkait dengan personalized medicine tadi secara sepintas saya dengar profesionalis sudah menyinggung bahwa pengobatan kedepannya itu akan didesain spesifik untuk setiap individu nah itu yang kita sebut sebagai personalized medicine atau precision medicine kenderungan kedepan adalah menggunakan pendekatan itu personalized atau precision medicine baik nah terkait dengan biomedic itu tentu sangat luas sekali kalau kita lihat tadi saya akan menyinggung salah satu bagian dari biomedic tiang yang sekarang ini banyak dikembangkan dan akan menjadi kecenderungan di kedepannya yaitu masalah omics semuanya akan sekarang pakai omics ada genomics proteomics dan sebagainya termasuk ekonomics sebenarnya tapi ekonomics saya tidak akan bahas oke nah omics sendiri biodefinition adalah analisis molekul biologi secara komprehensif atau global itu meliputi genotype fenotype dan lingkungan jadi tidak hanya tidak hanya molekulnya saja yang dipelajari tapi juga environmentnya ikut dipelajari nah oleh karena itu kita mengenal apa yang disebut sebagai multi-omics artinya dari satu omics dengan omics lainnya ternyata berkaitan erat jadi kita tidak mungkin mempelajari hanya satu omics saja teknologi yang dipakai antara lain adalah sequencing mass spectrum metri kemudian berbagai peralatan digital ini semuanya berkaitan dengan penanganan kasus-kasus di klinis maupun di masyarakat beberapa cabang ilmu omics ini adalah tadi saya sudah singgung ada genomics ada transcriptomics ada proteomics ada farmacogenomics nutrigenomics ini bagiannya microfasli jalal microbiomics ini microbiome ini sekarang ternyata ditengarai memiliki peran yang sangat besar yang mengaruhi kondisi kesehatan seseorang satu orang dengan orang lain ternyata mikrobanya atau komposisi mikrobanya tidak sama beberapa penelitian salah satu mahasiswa saya sudah selesai mempelajari antara lain pengaruh mikrobium ini terhadap misalnya konstipasi dan sebagainya baik sebetulnya pertanyaannya untuk apa sih kita mempelajari omics-omics ini sekali lagi sebetulnya ujungnya kita akan mengarah ke personalized medicine atau precision medicine jadi pengobatan itu betul-betul di buat khusus untuk keperorangan sekali lagi karena setiap orang ternyata punya punya lingkungan omics yang berbeda punya lingkungan misalnya mikrobiumnya juga berbeda sehingga treatment juga berbeda karena respons terhadap terhadap obat itu juga beda terhadap vaksin juga beda kita kenal bahwa vaksin covid saja responsnya terhadap manusia itu beda-beda ada yang divaksin sampai berkali-kali antibody tidak naik-naik ada juga yang divaksin dua kali titernya sudah tinggi sekali ada yang sudah divaksin complete booster masih terinfeksi juga ada yang belum divaksinasi lengkap tidak pernah terinfeksi nah itu menunjukkan bahwa subjek atau manusia itu merupakan satu kesatuan dari berbagai omics nah itu yang harus kita pelajari baik nah mengarah ke personalized medicine kita lihat ada ada tiga komponen utama sebenarnya sebenarnya bisa bisa ditambah sih tapi yang saat ini menjadi perhatian adalah pertama personal genomics kemudian obat ini sendiri dan juga yang kedua yang ketiga adalah farmacogenomics saya awalnya dengan personal genomics ini ya karena ini yang menjadi awal dari semuanya sebetulnya saat ini semakin besar minat para peneliti untuk mengetahui latar belakang genomic dari berbagai penyakit bahkan orang yang sehat pun banyak yang sudah mulai minta diperiksa profil genomnya untuk mengetahui berbagai faktor risiko ya tentu dengan dengan ada konsekuensinya ya tapi kedepannya memang punya berapa tahun lalu kalau kita lihat film-film fiksi itu sudah mengarah ke sana jadi deteksi ini dilakukan dengan menanamkan chips di dalam tubuh kita yang kemudian dia bisa mendeteksi semuanya memberi signal keluar dan nanti pengobatannya juga demikian tapi ternyata yang dulu fiksi sekarang akan menjadi kejadian nah sekali lagi kedepannya kedepannya obat-obat itu baik jenis maupun dosisnya dan juga timingnya akan disesuaikan orang per orang jadi kita gak bisa lagi seperti pakai pakai parastamol untuk menghilangi segala macam jenis penyakit sakit kepala misalnya sakit gigi nantinya kedepannya kita harus spesifik dosisnya berapa berapa kali sehari itu dikaitkan dengan dengan provisionalnya oke nah omics ini juga ternyata punya peran penting dalam ini salah satu contoh aja dalam pengembangan pangan fungsional kita lihat semuanya jadi genomics transcriptomics proteomics dan sebagainya bagaimana omics-omics itu bisa dipakai untuk mengembangkan pangan fungsional misalnya metabolomics nah ini nanti kita akan bisa mempelajari metabolize lipid amino acid sampai ke karbohidra dan sebagainya misalnya glicomics ini mempelajari rantai gula dan sebagainya jadi kalau ditanyakan masa depan biomedic itu dari sini saja kita sudah melihat bahwa peluangnya masih sangat besar masih sangat banyak yang yang bisa kita pelajari yang sangat ini masih 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 gelap itu tugas kita bersama untuk membuat lebih terang oke ini satu contoh saja untuk menggambarkan bagaimana omics-omics ini akan diterapkan dalam mengatasi penyakit dengan memperhatikan faktor genetik dengan faktor lingkungan ini ternyata ikatannya sangat sangat kuat jadi kalau kita pelajari faktor gennya kemudian kita pelajari phenotype jadi ada genotype dan ada phenotype kemudian dari faktor-faktor mikrobium metabolum metabolum protium transkrim dan sebagainya sampai ke epigenetik itu ternyata kaitannya sangat skematik bagaimana bagaimana sebenarnya antara omics-omics itu sangat berkaitan baik ini juga menggambarkan ruang lingkup dari personal omics jadi kembali arah kita kedepannya akan menjadi personal medicine jadi yang harus dipelajari bukan hanya omics di populasi tapi juga secara personal ini menyangkut misalnya profil molekul fisiologinya kemudian lingkungan baik lingkungan di luar maupun yang di dalam sampai kepada micro environment dan itu pun harus dipelajari tidak hanya satu waktu saja tidak boleh hanya dipotret satu waktu tapi harus dipelajari dari waktu ke waktu baik tentunya kita juga harus menyadari bahwa untuk bisa menguasai semua omics itu dibutuhkan berbagai komponen kesiapannya kesiapan sumber daya baik itu sumber daya manusia sumber daya peralatan atau juga tentu sumber dana dana tidak bisa dipungkiri kalau tidak ada dananya kita tidak bisa maju tapi dana itu tidak bukan satu-satunya dan bukan keseluruhan faktor faktor yang pentingnya adalah juga manusianya jadi kita harus mengembangkan sumber daya manusia ini kemampuan dan kapasitasnya untuk bisa mengintegrasikan berbagai cabang ini tadi saya sudah melihatkan bagaimana berbagai omics itu harus dirangkaikan satu sama lain agar bisa memberikan manfaat yang optimum bagi penanganan berbagai penyakit kita juga dihadapkan kepada tantangan bagaimana kita melakukan integrasi data omics tadi kan beberapa kali saya sampaikan bahwa omics omics itu harus diintegrasikan tapi mengintegrasikan juga tidak semudah diatas kertas karena kalau kita bicara omics mau tidak mau kita akan bicara dengan big data nah waktu nya tinggal sedikit lagi jadi untuk bisa menggabungkan semua omics itu kita punya kemampuan mengolah big data dan itu pelajaran itu harus mulai diperkenalkan kepada mahasiswa biomedic sejak awal sehingga tidak lagi dianggap sebagai benda asing nantinya oke ini juga beberapa tantangan dalam penelitian omics dari saya tersebut mengenai pembiayaan kemudian fokus penelitian kerjasama karena kita harus menyadari tidak mungkin kita mengejarkan sendiri kita harus menjalin kerjasama dalam maupun di luar negeri nah ini merangkum semuanya jadi kalau kita bicara riset biomedic maka skopnya sangat lebar dan salah satu faktor yang yang menentukan atau komponen yang paling besar di biomedic adalah terkait dengan omics omics tadi demikian Bu Fernie dan Ibu Dapat sekalian yang dapat saya disampaikan mudah-mudahan bisa menambah insight sedikit pada pagi hari ini terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof Amin jadi intinya kalau untuk bidang biomedic skopnya lebar luas ya Prof ya kemudian juga bisa dilakukan penelitian multidiscipline jadi kesempatan buat kita di kalangan perguruan tinggi untuk memanfaatkan apa yang sudah dipaparkan tadi dari Prof Amin oke ini papanan kedua terima kasih Prof Amin kita lanjut dulu ini dengan pemapanan berikutnya karena kita sudah kehadiran ini Prof Tengku Faisal Fatani Assalamualaikum Selamat pagi Prof Tengku Waalaikumsalam Prof Ferni Selamat bergabung di seminar ini Prof kita akan lanjut ini dengan papanan yang akan disampaikan oleh Prof Fatani saya panggilnya Prof Fatani Prof Faisal Prof Faisal saja Bu Prof Faisal Prof Faisal Prof Faisal ini adalah dari kita akan mendengarkan bagaimana kontribusi penelitian universitas dan skema pendanaan penelitian daerah kampus merdeka kaitannya dengan SDG dan presidensi G20 ini kita berkenalan dengan Prof Faisal Prof Faisal ini dari pendidikan di Universitas Gajah Mada kemudian juga di luar negeri juga ada di USA kemudian juga saat ini yang apa namanya yang perlu kita highlight juga dari Prof Faisal ini adalah Most Productive Intellectual Property Rights di tahun 2020 terbiasa ini Prof dan Prof Faisal saat ini adalah jaga sebagai Direktur Pelaksana Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat Oke Tidak berlama-lama lagi kami dengan hormat mohon kesediaan Prof Faisal untuk memberikan kami kecerahan insight mengenai riset dan kegiatan community service yang bisa kami kolaborasikan yang berkaitan dengan FTC dan apa namanya yang disediakan atau di adakan di Direktur Riset Teknologi dan community service kami persilahkan kepada Prof Faisal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sehat bagi kita semua yang saya hormati Bapak Rektor Bapak Wakil Rektor para pimpinan dari Universitas CRC Bapak Ibu Kino speaker invited speaker dan peserta dari seminar ini yang berbahagia terima kasih atas undangannya mohon maaf tadi saya baru bergabung sekitar jam 10 kurang sedikit ya karena ada permintaan keynote speaker juga di asosiasi studi jepang indonesia di pagi tadi mohon izin saya share bahan paparan ya Bu Ferni silahkan semoga sudah terlihat paparannya sudah terlihat ya sudah jadi Bapak Ibu sekalian nanti dalam waktu singkat nanti kita lanjutkan diskusi saya akan memaparkan tentang transformasi pendidikan tinggi untuk membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan kompetitif menuju pembangunan berkelanjutan saat ini saya menjadi PLT Direktur untuk riset teknologi dan community services pengabdian masyarakat di Diktiristek dan ada beberapa hal yang akan saya bahas nantinya terkait dengan permasalahan yang kita hadapi kemudian apa terobosan yang ada di kementerian dan juga nanti sumbangsi apa yang dapat dilakukan oleh para peneliti para dosen pimpinan perbuan tinggi dan juga para mahasiswa sekalian Bapak-Ibu yang terhormat kita sekarang berada pada posisi yang kurang mengemerahkan masih terjebak di lower middle income dan harapannya di tahun 2045 nanti kita bisa masuk ke high income country kita lihat kalau kita berada di low income itu biasanya yang banyak kita fokuskan itu adalah pada penguatan di faktor drivennya yaitu penguatan institusinya infrastructure makroekonomi dan juga kesehatan atau primary educationnya kalau di lower middle income atau upper middle income itu efisiensinya yang coba kita perbesar hampir 50% di bidang pendidikan tinggi kemudian pada good market kemudian pekerja financial market teknologi readiness dan sebagainya nah harapannya kalau kita ingin menuju ke high income country maka yang perlu kita tekankan adalah pada inovasinya kita coba mengubah inovasi dalam bidang research and development ini ini nanti menjadi banyak bahan yang saya bahas kemudian kita punya empat pilar untuk transformasi ini sebelum kita masuk ke yang lebih detail yang pertama kita keluar dari jebakan middle yang pertama kita keluar dari jebakan middle income economy track tadi kita improve kompetensinya kemudian ekspektasinya terhadap universitas kemudian juga untuk meningkatkan daya saing dari universitas universitas nah ini nanti dari dari strateginya sendiri yang merah ini adalah kita coba meningkatkan inovasinya different economy boosting innovationnya kemudian economic development hingga meningkatkan internasional publikasi tujuan akhirnya adalah kita meningkatkan kompetitif dan juga sejahteraan dari komunitas dan juga pada bangsa kita jadi kontribusinya nanti adalah untuk mendevelop dari sains dan teknologinya tapi nanti juga banyak terkait dengan sosial yang akan saya jelaskan berikutnya tantangan nasional yang kita hadapi Bapak Ibu sangat banyak sekali demokratisasi transformasi sosial kita sekarang banyak memberikan riset-riset penugasan khusus untuk transformasi sosial tentang wanita gender inklusi sosial stunting macam-macam ini terkait dengan menjawab tantangan ini kesenjangan kemiskinan pemenuhan kesehatan capaian pendidikan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi sepenuhnya dan juga ketergantungan impor dan yang paling menyedihkan bahwa human development indeks kita itu masih berada di bawah rata-rata global ini tantangan kita semua harapannya adalah penguruan tinggi harus menjadi mata air bagi pembangunan bangsa nah kita lihat sekarang apa yang terjadi dengan perdagangan luar negeri kita ternyata data menunjukkan bahwa kita mengekspor banyak sekali bahan mentah ke luar negeri ada lemak minyak dan sebagainya bahan bakar mineral besi dan baja dan seterusnya lalu kita mengimpor barang jadinya sehingga jadilah kita menjadi pasar bagi negara-negara lain jadi kita mengekspor bahan bakunya dan mengimpor barang jadinya ini sangat tidak kita inginkan sebenarnya karena kita punya potensi 2000 triliun untuk impor setiap tahunnya bayangkan kalau misalnya dana ini bisa dibelanjakan di dalam negeri dengan memperkuat produk-produk dalam negeri yang memiliki TKDN tingkat kesiap terapan teknologinya TKDN kandungan dalam negerinya bisa lebih dari 40% baru menjadi produk dalam negeri sebagai peberuan tinggi itu memiliki tugas utama ada tiga pilar sebenarnya saya menilai ini satu pilar sebenarnya bahwa bagaimana seorang peneliti seorang dosen itu dapat merumuskan peta jalan riset yang inovatif yang kolaboratif yang konstektual mengikuti pergembangan kemanjaman kemudian dalam prosesnya itu melibatkan kegiatan pendidikan pengajaran dan didorong sebesar-besarnya kepentingan masyarakat luas ini adalah Tridharma yang sebenarnya satu pilar yang utuh dan dia terdiri dari tiga yaitu bagaimana penelitian menghasilkan invensi inovasi saintex dan sebagian nanti dimanfaatkan diimplementasikan dalam pengabdian masyarakat yang keduanya ini berproses dengan melibatkan pendidikan sebagai kor utama menghasilkan future leader human capital dan entrepreneur ada tiga tugas utama dari pendidikan tinggi sebagai motor untuk pembangunan berkelanjutan menyiapkan kreatif and competitive human capital dan tulang punggung inovasi Bapak Ibu jadi secara singkat kalau saya sadikan tadi bahwa tugas utama dari kementerian ini adalah menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan utuh unggul dari hard skill maupun soft skill dan utuh dia berkepribadian berjiwa merdeka mandiri berdaya saing dan juga berkepribadian Pancasila jadi ini yang coba kita bangun resursus apa yang kita punya ternyata ada 4.500 lebih universitas di Indonesia ini dua kalinya yang ada di China jadi dosennya sendiri lebih dari 312.000 dosen dimana hampir 80% itu adalah dari perkuan tinggi akademiknya mahasiswa sendiri sudah menyentuh 9 juta sekarang ini adalah resursus yang sangat besar yang harus kita kelola dengan baik karena inilah cikal bakal dari inovasi driven tadi untuk keluar dari middle income trap tadi bisa kita lakukan dampak dari revolusi industri sangat erat kaitannya dan kita coba beradaptasi dengan itu ada 23 juta pekerjaan yang mungkin akan digantikan otomasi di 2030 ada peluang 27 juta sampai 46 juta pekerjaan baru yang 10 juta diantaranya belum pernah kita kenal sebelumnya sehingga tujuan dari pendidikan tinggi nanti menyiapkan skill dan kompetisi baru yang adaptif yang lebih luas dalam pembelajarannya self-directed entrepreneur mampu menyelesaikan masalah-masalah komplek kuat dalam digital literasi dan pendekatan multidisciplinary bapak-bapak-ibu sekarang ada masalah lain jadi ada sesuatu ada silo di sana antara apa yang dilakukan di pendidikan tinggi akademinya dan di dunia kerja jadi banyak riset mungkin merumuskan judul risetnya atau tema risetnya adalah apa yang dia bisa atau apa yang dia suka mungkin belum melihat bahwa sebenarnya industri itu butuh apa dari riset-riset ini sehingga lahirlah riset-riset kalau tidak ada link yang baik riset-riset yang hanya memenuhi perpustakaan saja hanya memenuhi database saja tapi tidak benar-benar bisa diadopt untuk menjawab permasalahan bangsa nah ini yang harus kita pecahkan mengenai mata rantai ini jangan sampai putus sehingga salah satu terobosan yang dilakukan adalah mengubah mungkin saya generasi saya Bu Kerni itu generasi yang sebelah kiri pembelajarannya yang lebih sempit dan preskriptif kalau saya misalnya dari teknik sipil maka saya belajar ilmu teknik sipil itu saja padahal tidak ada satupun dunia kerja lapangan kerja nanti yang membutuhkan satu bidang saja masih ada banyak bidang yang terlibat di sana sehingga sekarang diubah menjadi lebih fleksibel dan kaya makna dengan membuat mahasiswa itu dapat belajar di kampus kehidupan jadi satu semester di luar prodi atau dua semester setara 40 SKS itu bisa belajar di kampus kehidupan apakah dia dengan berbagai macam cara di dunia usaha dunia industri belajar di ada yang di lembaga donor pertukaran pelajar keluar negeri dan sebagainya jadi mahasiswa itu diajari berenang tidak hanya di kolam berenang tapi juga dilepas di lautan lepas sambil dibimbing oleh para mentor dan juga para dosennya agar dia lebih siap dan menjadi pribadi yang lebih utuh kemudian kita lihat ada secara singkat arah kebijakan dan strategi Direktur Ajuda Pendidikan Tinggi Bapak Ibu sekalian ada lima yaitu angka partisipasi pendidikan tinggi dinaikkan mutu dan relevansinya kemudian dosen dan tendiknya juga kompetensi dan kapasitas ditingkatkan sistem takat tata kelolanya dan terakhir yang menjadi bidang saya adalah menguatkan riset inovasi dan pengabdian pada masyarakat ini adalah bidang saya yang paling kanannya tapi secara umum di RISTEK itu memiliki lima tugas utama kemudian kalau kita lihat untuk penguatan riset dan pengabdian pada masyarakat ada empat lagi tugas saya peningkatan relevansinya jadi risetnya bagus publikasinya top tapi kurang relevan dengan untuk menjawab permasalahan bangsa itu menjadi tantangan juga peningkatan SDM riset ini juga perlu peningkatan mutu riset dan publikasi serta peningkatan kerjasama riset dan PKM ini ada banyak kegiatan yang kita lakukan lalu ekosistem Kampus Merdeka kita kuatkan karena satu sama lainnya saling terkait ada interoperability antara satu program dengan program lain kita bisa lihat paling kiri ada insentif BOPTN untuk indikator kinerja utama lalu ada dana hampir 1 triliun untuk matching fund antara dunia usaha dunia industri dan juga dengan kampus kemudian ada 500 miliar untuk kompetisi Kampus Merdeka dan ada 2 triliun kurang lebih untuk program Kampus Merdeka MBKM nah kita lihat untuk sekarang perubahan tinggi dinilainya dari 8 kinerja utama kita mungkin sangat paham dengan ini lulusan mendapat pekerjaan yang layak mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus dengan kegiatan MBKM ada dosen juga yang kita harapkan sudah tidak jamannya 10-20 tahun sama bahan ajarnya itu harus keluar dosennya untuk juga berkegiatan di luar kampus mendapat sertifikasi di asosiasi atau lembaga sertifikasi yang sesuai lalu praktisi juga kita undang pada awalnya memang dengan pembiayaan dari kementerian nanti suatu saat akan dibuat lebih mandiri kemudian yang nomor 5 yang sangat penting terkait dengan bidang saya yaitu hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan mendapat rekognisi internasional dan kerjasama-kerjasama lain terkait dengan kurikulum kualiti sebenarnya Bapak Ibu apa yang ada di MBKM ini di IKU ini bukan hal baru kalau kita sudah lama di pendidikan tinggi ini juga sudah kita lakukan misalnya di lulusan mendapat pekerjaan yang lain ada treasure study di sana kemudian dosen juga banyak beraktifitas di luar praktisi juga profesional sering kita undang ke kampus dan banyak program study yang memiliki standarisasi internasional jadi ini kita kita tingkatkan dan menjadi dihitung dengan cara yang lebih kuantitatif sebenarnya untuk kegiatan kampus merdeka nanti semua kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat juga harus melibatkan maswa S1, S2, S3 itu menjadi faktor penilaian penting untuk mendapatkan dana dari pemerintah jadi ada sembilan kegiatannya dulunya delapan ada pertukaran mahasiswa ISMA Internasional Indonesia Student Mobility Award ada magang mengajar di sekolah peneliti bangun desa kemudian studi proyek mandiri kewirausahaan dan sebagainya jadi tahun lalu Bapak Ibu dengan dana 1,5 triliun itu 80 ribu mahasiswa terlibat dalam kegiatan ini itu belum dihitung lagi mahasiswa yang saling mengambil mata kuliah satu sama lain itu bisa puluhan ribu lagi tahun ini dengan dana 2 triliun diharapkan lebih dari 100 ribu yang bisa terlibat mencapai 120 ribu dimana menurut arahan Bapak Presiden 40% yang diharapkan dari talenta digital jadi penanaan ini saya kira sangat penting untuk dapat kita manfaatkan bersama oleh para universitas dapat memberikan pembelajaran yang luas bagi para mahasiswa di kampus kehidupan saya kembali lagi sekarang pada riset dan pengembangan Bapak Ibu kita lihat sekarang kondisinya ini ada kondisinya yang agak menyedihkan kalau dibandingkan dengan negara-negara sekitar di ASEAN ternyata kita mengalokasikan dana riset and development kurang dari 0,1% dari GDP kita sementara di Singapura itu sudah lebih dari 2% di Malaysia 1,3% kita 0,1% dan sebelah kanan itu lebih miris lagi Thailand itu dana riset and development dana-dana yang dipakai untuk riset itu 73% datangnya dari sektor industri dari bisnis sektor swasta di Vietnam dan Singapura sudah membaik di atas 60% dana dari sektor swasta tapi di Indonesia baru 26% Bapak Ibu sementara sisa dana yang lain dari mana dari pemerintah yang warna hijau itu dan dari pendidikan tinggi SPP mahasiswa jadi kita sekarang punya tantangan bahwa sepertinya industri di Indonesia itu belum memiliki peran yang seharusnya belum memainkan peran yang seharusnya untuk memberikan investasi di bidang riset and development di negara kita harapannya itu sehingga lahirlah program-program nanti termasuk matching fund untuk mengundang dari industri itu untuk mulai terlibat dan bertanggung jawab untuk mendanai riset and development di negara kita tapi di samping berita-berita yang tadi kurang baik yang saya jelaskan ternyata ada satu hal yang mengembirakan dengan segala keterbatasan ternyata publikasi internasional kita meningkat pesat sejak 2014 kita bisa lihat secara eksponensial dia meningkat dan peningkatnya juga membaik dari 54 jadi 2021 sekarang jadi sebenarnya kita punya kapasitas punya kepotensi untuk bisa maju sebenarnya selama kita mengelola transformasi ini dengan sebaik-baiknya lalu riset-riset yang kita lakukan memang tetap berpegangan pada RIRN Rincana Induk Riset Nasional dari 2017-2045 ada di sebelah kiri dan sekarang kita breakdown lagi untuk 5 tahun 2020-2024 ada di sebelah kanan sehingga setiap 5 tahun memang kita elaborate lagi dan hasilnya adalah untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta matching fund ada 5 kegiatan utama yang kita dorong Bapak Ibu yang pertama adalah green economy terkait sustenability perubahan iklim energi agikultur kemudian blue ekonomi kemaritiman pengolahan sumber daya kelautan pariwisata untuk bangkit di era pandemi ini teknologi dan alat kesehatan dan teknologi digital nah ini semua 5 ini nanti didukung oleh steam yang di sebelah kiri itu yaitu sains, teknologi ekonomik dan matematik jadi ada 5 ini yang menjadi menjadi core-nya apabila misalnya ada kegiatan yang sangat bagus misalnya pariwisata melibatkan teknologi digital maka dia akan mendapatkan nilai double bagus sekali atau agikultur yang kemudian melibatkan evaluasi cuaca evaluasi musim tanam dan sebagainya dengan teknologi digital itu luar biasa bagus karena dia terkoneksi overlap antara 2 bidang utama yang kita arahkan di banyak perguruan tinggi itu juga setelah dibuat science and technopark Bapak Ibu saya tidak tahu apakah DRC sudah ada kemarin baru saja dirismikan dari Gunadharma di Cianjur hampir semua perguruan tinggi negeri PTNBH ini ada ini jadi front face kita punya Facebook ini ada front face bahwa yang kita miliki itu miss kita unggulan-unggulan kita riset-riset unggulan kita itu seperti ini sehingga waktu dunia usaha dunia industri itu datang mereka tahu pada siapa mereka akan berdiskusi tapi ada satu Bapak Ibu yang perlu dipahami juga tadi disebut oleh Ibu Ibu Fernie bahwa saya menerima penghargaan intellectual property rights terbaik tahun lalu tahun 2020 itu dari 500-an patent yang granted kemudian mendaftar kemudian dipilih 60 dari 60 dipilih 24 20-an dari 20-an ini 4 patent saya yang mendapat peneragaan yang terbaiknya nah ini kenapa? karena patent itu sebenarnya semata-mata komersil sebenarnya tapi ada yang pasti bisa untuk kenaikan pangkat juga tapi sebenarnya ini untuk komersil sehingga kalau patent yang sudah granted atau sudah register kemudian tidak didorong ke arah komersialisasi ini sebenarnya menjadi pertanyaan karena universitas harus membayar biaya pembeli pembeliaran patent yang tidak sedikit jadi yang kita takutkan dari inventor-inventor maksud seperti saya adalah ketika kita menghasilkan satu inovasi invensi dia tidak terbaca oleh pasar tidak terserap dia lalu 2-3 tahun kemudian akan datang invensi baru inovasi baru yang menggilas inovasi kita sehingga masuklah kita ke dalam lembah kematian valley of death nah itulah yang paling ditakutkan oleh para peneliti inventor adalah ketika kita tidak mampu memiliki koneksi dengan pasar yang baik maka inovasi kita itu hanya menjadi inovasi yang dipajang di talase tidak kemana-mana nah ini fungsi sain inovasi banyak juga ke arah sana kemudian Bapak Ibu ketika kita merancang peta jalan riset ingat harus ada empat fondasi yang kita lihat apa kebutuhan industri apa agenda pemerintah apa kebutuhan masyarakat baru kita dapat menentukan agenda riset dan agenda riset itu harus dilakukan untuk menyusun agenda riset di kampus harus dilakukan riset lagi yang lebih mendalam sebenarnya untuk menentukan apa sih kira-kira bidang yang akan diangkat gitu ya baru kemudian hasil dihasilkan prototipe perwarupa ada optimasi hingga lahirlah produk-produk sehingga terbukalah silo antara penelitian-penelitian yang ada perbuan tinggi dengan bisnis proses yang ada di industri ini coba kita buka maaf saya percepat ya nah sehingga di kementerian sendiri ada beberapa dana yang kita kelola sebelah kiri itu kira-kira ada competitive fund kita 1 triliun lebih sebelah kanan ada matching fund tahun ini ada perubahan kebijakan yang sangat mendasar Bu Fernie dan Bapak Ibu sekalian bahwa kalau dulu yang memiliki high index tinggi itu akan bisa mengelola 3 bahkan 4 riset sekaligus sebagai peneliti utama sekarang tidak bisa lagi satu peneliti hanya boleh satu penelitian utama yang dikelola tapi ini tidak termasuk penelitian yang pas kasar jana PTM PDD PMDSU itu terbuka luas tidak ada kuotanya itu terserah tapi kalau yang lain-lain itu ada kuotanya satu dosen hanya boleh satu sehingga dosen-dosen yang memiliki high index tinggi yang memiliki perwarupa yang memiliki prototipe memiliki patent register atau granted bergeraklah ke sebelah kanan bermitralah sehingga lahirlah matching fund jadi matching fund itu kalau kira-kira kalau dari industri memberikan satu miliar misalnya maka kementerian akan menyamakan dengan satu atau ada yang dua dari industri satu dari kementerian atau ada yang satu dari industri bidangnya sangat prioritas dua dari kementerian jadi ini ini ada tahun ini hampir satu triliun Bapak Ibu yang masih dibuka sampai 31 Maret batch kedua nanti di bulan April dengan bidang ada yang green economy yang seperti yang disebutkan tadi ada lima dan juga karena direkturat kami juga bertugas untuk mendukung seminar publikasi dan patent jadi nanti kita mengadakan ada delapan seri untuk coaching klinik atau pelatihan untuk pengelolaan jurnal nasional untuk penulisan artikel ilmiah untuk HKI kita punya banyak kegiatan nanti kita undang harapan saya nanti mungkin dari Yarsi bisa atau dari universitas-universitas yang hadir pada hari ini bisa mengirimkan wakilnya untuk hadir dalam coaching klinik pelatihan yang kita mengundang para pakar dari seluruh Indonesia ini saya kira sudah dipahami mengenai skema-skema penelitian di samping tadi skema-skema penelitian kompetitif ada yang paling bawah ini Bapak Ibu kanan bawah penelitian pengembangan atau penugasan saya juga banyak memberikan penugasan saat ini untuk medikasi bencana sosio maniora sejarah dan lain sebagainya ada banyak ya jadi saya jelaskan kalau ada pertanyaan sekarang saya masuk ke kedai reka sedikit Bapak Ibu jadi ada kreasi reka di perguruan tinggi ada yang peluang cipta di industri jadi nanti yang berkoneksi bisa satu perguruan tinggi dengan konsorsium industri atau satu industri dengan konsorsium perguruan tinggi atau konsorsium dengan konsorsium yang terbesar sekarang yang kita support adalah konsorsium perguruan tinggi untuk membuat bis listrik merah putih ketuanya ITS anggotanya ada dari Undip Uner UGM Isiden Pasar nanti UIDTB juga akan bergabung dibuat bis listrik dengan TKDN di atas 40% kerjasama dengan Ingka Ingka itu men-support dana 27 miliar sehingga kita akan men-support kira-kira 20-an miliar dari KDRK ini bis-bis ini ada 9 akan dipakai di G20 presidensi di Bali Oktober nanti setelah itu akan diserap dalam bentuk konsep by-to-service oleh Damri di dua kota Surabaya dan Bandung jadi hasil tadi itu kita dorong ke komersilnya bahwa kalau dia jalan berapa kilo itu yang dibayar jadi itu sudah bergerak ada juga laptop merah putih tablet merah putih itu semua sedang berjalan jadi harapannya Biro Jodoh yang namanya KDRK ini dapat dimanfaatkan Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa ada 18.000 insan akademik yang menuliskan nisnya keunggulannya di data fact KDRK 2021 kemudian universitas yang berpartisipasi lebih dari seribu mitra usaha sekitar hampir dua ribu kita bisa lihat kemudian judul kreasinya ada 1.900 dan sebagainya jadi tahun lalu itu 250 miliar habis dalam satu bulan Pemintaan dana 1,2 triliun sehingga tahun ini dinaikkan menjadi 1 triliun diharapkan nanti banyak mahasiswa yang terlibat jadi mungkin tidak semua 100% akan sangat ideal menjawab permasalahan bangsa berkelanjutan mungkin 60-70% sudah oke tapi paling tidak dalam prosesnya ada mahasiswa kita lihat 5.900 mahasiswa terlibat tahun 2021 kemudian kalau kita lihat dari struktur bidangnya mungkin bisa sambil dilihat-lihat kita lihat bahwa yang terbesar itu adalah kesehatan kemudian ada material lanjut manufaktur teknologi informasi energi sumber daya ekonomi bisnis dan sebagainya jadi ada banyak bidang yang terlibat di kedai reka tahun lalu ini contohnya Bapak Ibu secara singkat saja Universitas Dianus Wantoro di Semarang bekerjasama dengan Pemkot Semarang untuk startup riset pengolahan limbah plastik ini hibah kedai reka 1,5 karena ini sangat terkait dengan banyak bidang kontribusi industri 500 kontribusinya bisa in cash atau in kind kemudian ini dari Lampung Mangkurat kerjasama dengan Adaro untuk membentuk Edu Agro Tekno Sosio Prenership ini juga 1,5 miliar dana yang dibuat kemudian pengembangan wisata Prener ini dari Universitas Negeri 11 Maret kerjasama dengan Kemen Parikraf di Toba Sumatera Utara kemudian tentang kekurangan gizi ini di NTT kerjasama ada yayasan yang berkontribusi 14 miliar dari industrinya kemudian dari Kedai Reka 1,9 miliar ini dari IPB dan Nusa Cendana kemudian pengamatan bumi untuk ketahanan iklim dari Universitas Ashan Nugin dana dari luar 9 miliar yang kita danai 1,6 miliar produk benih buah melon ini produk politik teknik negeri Lampung dengan Habibi digital Nusantara kemudian ilisasi turbin angin mikro ini Poltec negeri Surabaya kemudian untuk tahun 2022 nanti bidangnya ada yang 5 saya sebutkan ada bidang tematik namanya ya dan bidang umum kalau infrastruktur sudah tidak ya sekarang jadi bidang umum apapun bidang bisa terlibat dalam kegiatan ini nanti bisa dilihat dalam slide yang saya sudah kirimkan ke panitia saya bercepat sedikit nanti tolong bisa dibuka di KDRK ID dan ini contoh bagaimana KDRK itu juga berkontribusi dalam membangun inovasi nasional dan ini adalah mitranya bisa dari pemerintah dari luar negeri lembaga donor asosiasi NGO atau komunitas sekalipun itu bisa menjadi lembaga mitra dan supportnya bisa dalam bentuk in-kind atau dalam bentuk yes kemudian sedikit lagi ada kegiatan yang tadi saya sebutkan kita membuat juga penulisan dokumen patent kain intelektual publikasi artikel ini dan juga jurnal ini juga masuk dalam bidang kami dan ini slide terakhir ya Bapak Ibu bahwa mohon dukungan juga dari IRC dan universitas lain yang hadir pada hari ini bahwa kita memiliki beberapa wayang milenial ada Sinta untuk pendataan publikasi kekain intelektual ada Arjuna untuk akreditasi jurnal ada Garuda ada database jurnal di sana sangat banyak kemudian ada Rama repository tugas akhir tesis dan master baru 1 juta sekian data yang ada di sana monggo kalau dari IRC juga bisa berkenan untuk melinkan paling tidak abstrak dari tugas akhir tesis dan disertasinya bisa masuk dalam Rama kalau di klik nanti masuk ke repository yang ada di IRC sendiri misalnya dan juga Anjani Anjani belum di launch untuk sisi pembinaan pelaporan pelanggaran integritas akademik di luar ini ada semi-tabnas yang sekarang sedang di improve ya semoga nanti para dosen tidak sampai lembur-lembur lagi dalam summit penelitian dan penabdian pada masyarakat saya ikut satu statement dari Menteri Pendidikan pertama kita Kiaja Dewantara make a teacher out of everyone and a school out of every place ini yang dimaksud adalah belajar bukan untuk sekolah tapi untuk kehidupan atau belajar sepanjang hayat demikian terima kasih saya tunggu diskusinya saya kembalikan kepada Ibu Ketua acara terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih Prof. Faisa kita bisa lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta ini Prof. Faisa silakan kepada peserta yang ingin mengembukakan pertanyaan kepada narasumber hari ini boleh melalui raise hand boleh melalui chat yang ada di zoom ini ini ada satu pertanyaan sebelum kita memberikan kesempatan kepada peserta yang akan bertanya secara langsung terkait dengan lima prioritas penelitian tentang kemandirian kesehatan ini apakah ada spesifikasi untuk bidang kesehatan ini Prof. yang ditanyakan oleh Ibu Anne mungkin bisa memberikan Prof. bisa memberikan informasi apakah ada spesifikasi khusus untuk prioritas penelitian khususnya untuk kemandirian kesehatan bagaimana Prof? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya jadi secara prinsip sebenarnya dia lebih fleksibel jadi kemandirian kesehatan itu tidak dalam arti hanya alat-alat kesehatan atau misalnya kefarmasian misalnya jadi ada spektrum yang luas selama hal itu benar-benar bisa menjawab permasalahan bangsa misalnya begini ada seorang dosen dari bidang olahraga di sebuah dulu ikip sekarang apa namanya Universitas Negeri bertanya Pak saya ingin ikut terlibat dalam KDRK tapi bidang olahraga ini apa artinya kita sampaikan bidang olahraga ini tujuannya untuk supaya sehat jadi tidak hanya kuratif tapi untuk preventif saja lalu dia mengembangkan perubahan dari suatu ada inovasi yang dia buat untuk mengubah senam kesegaran just money yang demikian itu ada yang salah sebenarnya jadi ada cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kebugaran dari peserta didik dan sebagainya lalu dibuat melibatkan teknologi digital dan mendapatkan sumber dana juga dari KDRK Bapak Ibu jadi juga sampai ke preventifnya bagaimana misalnya penyeluhan kedokteran dokter keluarga gizi dan masyarakat itu bisa juga untuk dijadikan sebagai salah satu program unggulan tahun lalu kita juga mengalokasikan dana Bapak Ibu kurang lebih sekitar 14 miliar kalau tidak salah untuk kemandirian alat-alat kesehatan jadi ada penelitian-penelitian khusus yang dipilih untuk didanai khusus untuk bidang kesehatan dan itu sangat luas spektrumnya jadi kalau ditanya ada yang spesifik tidak sebenarnya tidak intinya semakin besar peran atau impact dari penelitian untuk menjawab permasalahan bangsa maka akan semakin besar peluangnya untuk dapat didanai apalagi ada Maswa S1 S2 S3 yang terlibat di dalamnya demikian Bu kira-kira baik berarti mungkin sama dengan yang disampaikan oleh Prof. Kamin sebelumnya ini skupnya bisa luas ya Prof ya bisa multidisiplin dan bisa luas skupnya sebenarnya seperti itu jadi tidak hanya fokus spesifik tapi bisa sangat luas skupnya kemudian juga bisa multidisiplin kita lihat disini ada Pak Ahmad Utomo yang raise hand untuk pertanyaan silahkan Pak Ahmad terima kasih Dr. Bernie izin mau bertanya tadi waktu Prof. Faisal bicara mengenai sport saya kok jadi ingat mungkin bisa juga itu kita buat sport genetics gitu ya jadi kita lihat sebetulnya atlet mana nih yang genetiknya mungkin cocok gitu kan yang bisa kita arahkan untuk jenis sportnya tapi sebelum setelah itu saya mau beli dulu nih ke Prof. Amin Prof. Amin tadi disampaikan Prof mengenai tantangan biomedik ya tentu kalau dana itu saya tanyakan ke Prof. Faisal tapi di luar dana Prof. Amin kalau dia pengalaman Prof. Amin selaku peneliti senior gitu ya sebetulnya kendalanya apa ya di luar dana gitu karena emang hikmah dari COVID ini kan peneliti yang atau apa namanya akademisi yang tadi yang gak saling kenal kita jadi mulai saling kenal nah tapi kira-kira menurut Prof. Amin peluang seperti apa yang kayaknya perlu kita kejar gitu ya supaya biomedik ini juga bisa menunjukkan apa ya kontribusinya gitu jadi misalnya kalau kita ketahui BPJS itu memang bebannya cukup berat gitu ya nah ini hal-hal outcome apa yang harus kita fokuskan sehingga nanti ini bisa diselesaikan cuma kita perlu tahu nih Prof. Amin tuh kendala utamanya simpul-simpul yang memberatkan itu dimananya gitu apakah di organisasinya apakah di manajemennya karena saya yakin teman-teman akademik tuh luar biasa dari data Prof. Faisal sendiri menunjukkan publikasi kita luar biasa kita bukan melejit gitu kan cuma ini masalahnya dimana gitu apakah mungkin karena Departemen Keuangan ini panjangnya masih tinggi sehingga biaya impor alat apa namanya regensi itu masih mahal nah ini mohon ininya Prof. Amin menunjukkan simpul-simpul masalahnya dimana nah untuk Prof. Faisal Prof. mengenai skema pendanaan ini saya lihat ini kan sekarang sumbernya ada beberapa ya Prof ya dari Kementerian Pendidikan dengan Kederekanya BRIN juga nampaknya punya skema pendanaan juga dan saya nggak tahu dari Kementerian Kesehatan sendiri ada apa tidak gitu kalau dulu kan ada namanya RISPRO ya di mana RISPRO IPTEC DOC kalau nggak salah dari Kesehatan tapi sejadanya BRIN nampaknya saya juga kurang tahu juga ini karena kita ketahui kadang-kadang satu topik penelitian itu kan nggak mungkin Prof dananya itu tanggung kita perlu berdananya yang cukup banyak sehingga kita bisa mendidik Maiswa atau Maiswa S3 Prof tapi di satu sisi saya juga membaca tidak boleh ada multi-funding kalau ada satu funding dari sini nggak boleh minta funding dari tempat lain tapi kalau nggak seperti itu saya khawatirnya malah nggak bisa berkelanjutan dan ini saya nggak tahu apakah sudah ada kerjasama dengan sektor yang kesehatan misalnya kalau kita lihat SDG 2030 kan eliminasi kanker cervix misalnya kalau kita bicara dengan kanker cervix itu kan berarti kita perlu lihat dari si vaksinnya alat diagnostiknya dan juga mungkin kitnya dan itu mungkin sebetulnya kalau bisa ada antar komenterian itu sumber dananya itu bisa di integrasi kita itu ukurannya juga jelas Prof saya pikir ya tapi saya nggak tahu skema pendanaan itu sudah diarahkan menuju target yang spesifik tidak karena kalau misalnya 1 triliun dibagi untuk katakan 5 sektor utama itu apakah nanti 5 sektor itu dibagi rata atau memang ada prioritas Prof dan ini apa namanya kita juga ingin tahu sebenarnya ini bagaimana nih mengenai antara apa namanya kementerian dalam pemberian dananya demikian itu Dr. Fernie terima kasih terima kasih terima kasih terlebih dahulu terima kasih terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya sebenarnya terkait dengan terkait juga dengan salah satu slide yang ditampai oleh Pak Faisal tadi bagaimana kontribusi industri dalam membiayai penelitian di Indonesia ini sebenarnya seperti telur sama ayam jadi banyak penelitian di Indonesia dilakukan oleh para peneliti itu sendiri memang itu itu nature-nya para peneliti ya individualis gitu ya tetapi yang terjadi adalah mereka baru menghubungi atau mencari-cari mitra industri ketika mereka merasa sudah selesai penelitiannya nah ketika mereka mendekati industri ternyata industri bilang ini desainnya tidak sesuai dengan untuk dikembangan ke industri tidak sesuai dengan kebutuhan pasar dan sebagainya ya sehingga seringkali harus diulang ya nah itu menyebabkan salah satu yang disebut sebagai value of death ya jadi penelitian itu ya hanya berakhir di key paper saja nah industri sebenarnya sudah ingin untuk berkontribusi ya tetapi masih menghadapi masalah seperti itu nah jadi saran saya para peneliti yang memang ingin mengembangkan satu produk yang ujungnya adalah komersial maka sejak awal mereka sudah bicara dengan industri ya karena industri yang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pasar desain yang gimana yang disukai oleh pasar rasa yang gimana yang disukai nah dari situ kemudian para peneliti menyesuaikan ya ya memang memang ada juga peneliti yang menurut yang basic sekali kurangkali itu masih masih jauh dari industri ya tapi intinya sekali kalau kita sudah memikirkan mau menghasilkan sesuatu mau di industrialisasi ajaklah industri dari awal jangan dari jangan di ujung-ujungnya saja ya nah kalau kita lihat kontinium penelitian dan pembiayaan memang lazim kalau penelitian fundamental itu lebih banyak di biayai oleh pemerintah sedangkan penelitian-penelitian yang bilir itu dibiayai lebih banyak oleh industri jadi grafiknya berbeda penelitian dasar industri pasti belum ada yang berminat kecuali kalau penelitian dasarnya itu memang sudah diarahkan untuk mengembangkan satu produk tapi lazimnya penelitian yang betul-betul dasar itu itulah yang harus dibiayai oleh tadi porsinya porsi yang dilihat oleh Pak Faisal itu ada sekitar 15-20% kalau di negara maju kan memang porsi anggaran pemerintah cuma 15-20% Sweden juga demikian tapi 80% di biaya industri nah yang di biaya industri itu adalah yang tadi saya ceritakan itu yang harus yang memang didesain untuk menghasilkan satu produk di perguruan tinggi juga gitu ini tentu kita benchmark ke luar negeri yang sudah berhasil berbagai berbagai universitas itu punya punya usaha-usaha Ventura yang melakukan hilirisasi hasil-hasil penelitian itu misalnya kalau saya enggak salah dari mohon dekorasi HP misalnya itu kan satu satu pengembangan dari tadinya startup yang dikembangkan oleh Stanford University tapi akhirnya menjadi perusahaan yang sangat-sangat besar perusahaan-perusahaan lain juga gitu banyak yang dikembangkan asalnya dari universitas nah yang seperti itu yang harus dikembangkan di Indonesia kenapa kemudian ada pertanyaan yang masih terhambat kalau di China misalnya itu orang mau berusaha kan dipasilitasi oleh pemerintah dikasih gedung misalnya dikasih modal dan untuk dua tahun pertama misalnya dibebaskan dari pajak yang di Indonesia sudah mulai ada pertimbangan seperti itu dengan saya lupa PP nomor berapa itu memang sudah di diarahkan kalau kalau perusahaan menyisikan sebagian dari dari keuntungannya untuk pendidikan maka itu akan diberhitungan dalam pengurangan majak dan sebagainya tapi di Indonesia ternyata tidak jalan karena skemanya ternyata kurang menarik bagi industri jadi tadi seperti saya sebutkan ini seperti telur sama ayam mana dulu yang harus diberesi saya kira secara keseluruhan harus bersama-sama di industri kemudian regulator dan akademisi para peneliti terima kasih terima kasih Prof Amir Prof Faisal mungkin bisa menjawab pertanyaan akhir ini dari Ahmad ini diakhiri terima kasih saya menambahkan tadi sebagian besar sudah dijawab oleh Prof Amir jadi untuk penandaan Pak memang tidak ada larangan untuk kita membatasi satu topik dengan satu dana saja tapi intinya tidak boleh ada double coverage Pak jadi misalnya kita mengadakan in-depth interview dalam mengumpulkan data primer ternyata dananya datang dari sumber katakanlah dari BOPTN penelitian competitive fund dan juga dengan matching fund misalnya atau dari FPDP atau dari kementerian lain itu tidak boleh jadi sebenarnya kita punya disinta kita masukkan nama ya misalnya Pak Ahmad Tomo kita tahu Bapak tahun lalu dapat riset apa saja besarnya berapa nomor kontraknya berapa kita dapat datanya lengkap nah disana itu sebenarnya yang lebih baik kalau para peneliti ini bisa lebih terbuka jadi begitu menjelaskan sebuah kegiatan matching fund dijelaskan bahwa penelitian untuk evidence base yang paling dasar itu menggunakan BOPTN penelitian untuk kemitraannya kerjasama di berapa daerah itu menggunakan matching fund itu di dalam di laporan ditulis itu malah menjadi nilai positif sebenarnya bahwa riset ini bisa mengcombine dana-dana ini sehingga dapat menjawab permasalahan yang menjadi masalah yang mau dipecahkan jadi harapannya memang ada mix dana juga untuk satu topik karena kemungkinan satu dana tidak cukup kemudian yang kedua untuk kami juga selama ini banyak sekali diskusi dengan berbagai konsorsium Pak ya RISPRO EASIA untuk yang di Jepang dengan Uni Eropa bahkan di Australia ada diundang kita oleh Kedutaan Besar Australia untuk yang namanya KPP Knowledge Platform Partnership itu dengan dana 50 juta Australian Dollar untuk 5 tahun dan kita mencoba mengikut mengarahkan berdiskusi kemana dananya harus disusun salah satunya terkait dengan bidang kesehatan karena banyak sekali ini salah satu yang saya panggil Indohun mungkin Bapak Ibu sudah paham namanya Indonesian One Health University Network bahwa setelah pandemi ini ada 39 laboratorium merujukan berasal dari perguruan tinggi Bapak Ibu fakultas dan rumah sakit yaitu 28 perguruan tinggi negeri dan 11 perguruan tinggi suasai yang tersebar di 29 kota 18 provinsi nah ini artinya ada kontribusi positif dan real dari universitas perguruan tinggi pada pandemi ini terkait pandemi nah konsorsium ini kemudian mencoba mendukung penerapan sistem manajemen biar Bioris Laboratorium SPML melalui program One Health Laboratory Network jadi tugasnya kementerian konsorsium ini sudah berrapat lalu kita dorong untuk membuat tema-tema riset yang akan dikembangkan lalu kita berikan tugas penelitian penugasan penelitian penugasan itu tidak ada kompetisinya Bapak Ibu jadi contohnya ada 25 konsorsium 25 universitas namanya asosiasi untuk studi wanita gender dan inklusi sosial 25 universitas lalu kita beri kita tidak 25 judul tapi ada 6 judul yang terkait dengan kekerasan seksual di kampus kemudian terkait dengan media sosial terkait dengan psikologi kurikulum lalu dikeroyok 4-5 universitas satu judul itu itu kita tugaskan langsung tanpa kompetisi Bapak Ibu dan tidak ada kuotanya itu artinya kalau penelitian yang kompetisi satu orang satu ketua satu anggota kemudian tentang bencana ada juga Universitas Jendrawasi Bengkulu Universitas Andalas itu semua kita tugaskan juga untuk menggarap tentang penelitian penugasan untuk mitigasi bencana macam-macam ada banjir longsor ada tsunami gunung api gempas likuifaksi dan sebagainya jadi sebenarnya besar kemungkinan kalau misalnya yang terkait dengan bidang kesehatan ini karena begini mohon maaf saya sebutkan sebuah data yang kita coba olah sekarang ini kalau seorang peneliti mengajukan penelitiannya maka apa namanya rentang dari kualitasnya itu bisa jauh Bapak Ibu bisa bagus sekali atau bisa kurang kalau bagus sekali pun pertanyaannya kenapa kok tidak ada mitra atau konsorsium yang terlibat gitu hanya sendiri saja dengan kelompoknya tapi kalau penelitian-penelitian dari konsorsium ini luar biasa kita melihat bahwa kalau konsorsium itu mengajukan enam tema mereka akan saling lihat satu sama lain nggak mungkin kan misalnya saya bidangnya bencana nih saya kasih riset kan teman-teman saya tahu riset saya bagus atau tidak jadi itu tuh ada kontrol kualitas kontrol yang sangat baik antar anggota konsorsium dan itu kita lihat hasilnya itu luar biasa sehingga kalau Bapak Ibu misalnya bergabung dalam konsorsium kita bisa memberikan penugasan maaf jam 11 nanti Bu ini saya mau memimpin rapat untuk konsorsium penggalian pemikiran dan perjuangan dari proklamator Bung Karno dan Bung Hatta ada 10 universitas terlibat dan mereka tuh alih sejarah nih Pak mohon maaf kita akan buat buku yang mencetak adalah kementerian ini kan harus hati-hati harus ada kontrol yang sangat kuat dari alih-alih sejarah ini agar buku yang dihasilkan itu tidak membelokkan sejarah jadi ini seperti ini mungkin perlu diketahui bahwa jika Bapak Ibu melihat konsorsium kemudian merasa bahwa ada yang mau dijawab dari konsorsium ini penelitiannya bisa dengan bentuk penugasan Bapak Ibu tidak berkompetisi dengan yang lainnya saya kira itu secara singkat Bapak Ibu sekalian monggo nanti dapat berlanjut semoga seminar ini berjalan dengan lancar dan juga akan mencapai visi dan juga tujuan yang ingin dicapai Prof Amin mohon maaf Prof saya duluan ini karena menunggu terima kasih ini juga menutup pertemuan kita hari ini karena Prof Faisal juga sudah ada kegiatan lain kemudian juga Bapak-Bapak narasumber juga mungkin ada kegiatan lain yang harus dihadiri Alhamdulillah kita sudah mendapatkan insight mengenai arah penelitian kemudian juga bidang-bidang penelitian pengertian masyarakat yang bisa kita kembangkan di kalangan perguruan tinggi yang kaitannya dengan SDG dan G20 terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Insil Arifin Rudianto MSGPSG kemudian kepada Prof Faisal Fatani Alhamdulillah terima kasih Prof Prof Amin terima kasih seolah ini bisa memberikan manfaat yang berarti buat kita semua bisa juga menjadi amal ilmiah bagi Bapak-Bapak dan kita semua menjadi ilmu yang amaliyah buat kita semua nanti Alhamdulillah kami kembalikan kepada MC untuk penutupan acara ini silahkan Mas Iman terima kasih Ibu Fernie yang sudah luar biasa membawakan kegiatan kita pada pagi hari ini dan berhubung Bapak Prof Keku Faisal Fatani ada kegiatan meeting lainnya saya persilahkan kepada Prof Keku Faisal untuk meninggalkan berlangsung tapi mohon izin Prof Faisal boleh kita mengambil dokumentasi sebentar dengan Prof Faisal bersama Prof Amin kemudian bersama Ibu Fernie bersama Ibu Yulia kemudian bersama Prof Jurnalis izin saya spotlight terlebih dahulu boleh operator untuk dibantu spotlight baik kemudian Ibu Yulia izin saya ambil dokumentasi sementara oke baik 3 2 1 baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof Faisal kepada Prof Amin atas kesediaannya untuk berbagi banyak pengetahuan ilmu untuk seluruh peserta yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya di siang hari nanti saya persilahkan kepada Prof Faisal untuk meninggalkan runzum karena ada kegiatan lainnya terima kasih salam sehat semua semoga sukses terima kasih terima kasih banyak saya juga mohon izin leave terima kasih Prof baik Bapak terima kasih terima kasih Prof Jurnalis Tudin oke baik kepada seluruh peserta setelah ini tibalah kita kepada acara yang paling ditunggu juga ini salah satu yang paling ditunggu oleh para peserta yang sudah siap mungkin dengan hasil penelitiannya yang akan dipaparkan pada siang hari nanti siang hari ini seluruh peneliti akan mempresentasikan hasil penelitiannya dalam room yang berbeda-beda secara paralel berikut saya akan sampaikan bagaimana cara mengakses room paralelnya kepada Bapak Ibu semuanya bagi Bapak Ibu yang belum merasa jelas dengan penjelasan saya pada kali ini dipersilakan langsung bertanya dengan right hand ya Bapak Ibu Bapak Ibu bisa mengunjungi website di basc.academici.co.id ya lalu silakan klik conference room lalu setelah mengklik conference room next nah nah nanti silahkan Bapak Ibu memilih paralel session nah disitu nanti sudah ada room-roomnya tersendiri mulai dari room 1 sampai dengan room 11 dan masing-masing room sudah ada link-nya kemudian sudah terdapat juga nama-nama Bapak Ibu di setiap room tersebut kemudian adakah yang ingin ditanyakan kembali dari Bapak Ibu semuanya baik saya kira sudah tidak ada yang ingin ditanyakan setelah ini kita lanjutkan acara oke untuk materi untuk materi nanti akan di share oleh Panisia ya Bapak Ibu akan di share oleh Panisia nanti silakan dikomunikasikan disini dengan PIC dari kegiatan ini baik 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 Bapak Ibu jika sudah tidak ada lagi izin saya informasikan bahwa dipersilahkan kepada seluruh para peserta untuk hadir kembali di room-nya masing-masing pada pukul 12.45 jadi pada pukul 12.45 dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk langsung masuk ke room-nya masing-masing tidak masuk lagi pada main room ini dan setelah ini setelah saya tutup kegiatan kita kegiatan seminar ini dipersilahkan kepada Bapak Ibu juga untuk live dari live dari main room ini kemudian siap-siap untuk bergabung pada paralel room yang link-nya sudah disediakan pada setiap room-nya masing-masing adakah yang ingin dikonfirmasikan kembali sampai disini jika tidak ada izinkan saya untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdallah alhamdulillah membaca kapal majlis subhanakallah mawabiham dikasih adalah ilah alhamdulillah saya imandu al-mulandar selaku MC di kegiatan seminar nasional basic and apply science conference tahun 2022 mohon undur diri mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh